Ya pemirsa, hingga kini para pemudik semakin memadati terminal dan beberapa jalur mudik. Dan kembali pemirsa, untuk lebih mengetahui informasi ini, kita langsung bergabung dengan rekan Davi pertama di Terminal Kampung Rambutan dan juga Gabi Natasia yang berada di Pejagaan Jawa Tengah. Namun terlebih dahulu kita sapa dulu rekan Davi yang sudah berada di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Davi. Atau aktivitas mudik yang terjadi khususnya di terminal bus Kampung Rambutan ini sudah mulai padat. Pemudik, membludak datang ke area terminal Kampung Rambutan ini untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Rata-rata mereka pergi atau berangkat dari terminal ini dengan berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur seperti Cirebon, Sumedang, Indramayu, Solo, Malang, Semarang, dan juga Surabaya. Dan memang membludaknya penumpang atau pemudik yang berangkat menggunakan bus dari Terminal Kampung Rambutan ini juga diprediksi akan terus bertambah karena memang Terminal Kampung Rambutan ini merupakan salah satu sentra arus mudik di mana tiap tahunnya ribuan atau bahkan puluhan ribu pemudik berangkat ke kampung halamannya masing-masing dari Terminal Kampung Rambutan ini. Dan juga dapat kami informasikan kepada Anda, Pram, dan juga Pemirsa bahwa memang pihak pengelola Terminal Kampung Rambutan ini menyiapkan berbagai fasilitas untuk menambah kenyamanan bagi para pemudik seperti Pusat Informasi, posko kesehatan, dan juga Ruang Ibu Menyusui di mana posko kesehatan tidak hanya dikhususkan bagi mereka atau bagi pemudik yang ingin memeriksakan kesehatannya terhadap di posko-posko tersebut tapi juga posko kesehatan ini bisa digunakan bagi para sopir dan juga internet bus yang juga mengalami gangguan kesehatan. Selain itu juga terdapat satu posko di mana posko ini digunakan untuk menguji kelayakan bus-bus yang akan berangkat ke kampung halaman atau berangkat ke berbagai kota di daerah khususnya di Pulau Jawa. Dan pada hari ini sendiri memang terdapat 38 bus yang tidak laik jalan diakibatkan oleh kaca depan yang pecah dan juga ban yang sudah mulai aus. Namun penumpang sudah dipindahkan melalui bus lain dengan trayek yang sama. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tadi beredar kabar bahwa Menteri Kesehatan akan datang ke terminal bus Kampung Rambutan ini untuk meninjau posko kesehatan yang ada di terminal ini. Namun memang kami belum dapat mengkonfirmasi kedatangannya apakah benar datang hari ini ataukah memang ditunda. Karena memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Menteri Kesehatan untuk meninjau dari posko kesehatan di terminal Kampung Rambutan ini. Dan demikian update informasi sementara yang bisa saya sampaikan langsung dari terminal bus Kampung Rambutan. Kami akan terus mengupdate informasi Anda mengenai arus mudik khususnya dari terminal Kampung Rambutan. Namun untuk sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Pram. Terima kasih atas laporan Anda dan Pemirsa dari Kampung Rambutan, Jakarta. Sekarang kita menuju ke pejagaan Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami, Gebi Natasya. Ya Gebi, apakah lalu lintas di wilayah pejagaan terjadi kemacetan pada siang hari ini? Ya, terima kasih Pram. Untuk perkembangan terkini arus mudik di pintu, keluar tol, pejagaan hingga kepertigaan rel kereta api yang mengarah ke kota Berbes, Tegal dan juga Semarang memang cenderung padat. Karena di dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini terdapat peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan berdasarkan data terakhir yang kami peroleh pada pukul 6 pagi tadi, memang sudah sekitar 90 ribu unit kendaraan yang memasuki kota Berbes. Berbeda dengan hari kemarin yang hanya sekitar 40 ribu unit kendaraan. Dan bagi para pemudik juga dapat melewati jalur lain, yakni tol darurat pejagaan Pemalang yang dioperasikan secara situasional bergantung pada jumlah kendaraan yang melewati tol pejagaan. Sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas di jalur selatan yang mengarah ke ketanggungan Selawi dan juga Purwokerto saat ini terpantau mengalami peningkatan aktivitas kendaraan bahkan cenderung padat. Dan sementara itu antrian kendaraan juga kami temukan di daerah Bula Kamba sebagai imbas dari kegiatan pasar tumpah Bula Kamba karena memang di 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga sudah mulai berbelanja kebutuhan rumah tangga untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga kami akan terus mengimbau kepada Anda para pemudik untuk terus waspada, terutama di beberapa titik yang memang menjadi titik rawan kemacetan di kota Brebes, yakni di pasar tumpah Bula Kamba, alun-alun Brebes, dan juga di pintu keluar tol Brebes Timur. Demikian Pram, kembali kepada Anda di studio. Ya terima kasih Gaby dari penjagaan Jawa Tengah dan juga David Pertama dari Kampung Rambutan Jakarta. Dan selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Acara ini didukung oleh selamat menikmati.